Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau share resep pepes tahu dengan tambahan kerupuk yang pastinya ini enak banget anti gagal dan kalian wajib cobain resep ini so kalau kalian pengen tahu resepnya tonton terus video ini sampai selesai langsung aja kita ke bahan dan cara membuat pertama-tama yang kita siapkan disini ada 10 buah tahu kalian bisa pakai tahu kuning maupun tahu putih ini aku pakai tahu kuning yang ukuran sedang tahu ini kemudian kita hancurkan tapi enggak perlu terlalu halus ya guys kira-kira seperti ini nah kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu berikutnya kita akan membuat bumbu halusnya siapkan gelas blender lalu masukkan 5 buah cabai rawit dan juga 5 buah cabai merah keriting kemudian masukkan 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 4 putih kemiri yang sudah disangrai dan 6 sendok makan minyak sayur ini kemudian kita akan blender hingga halus oh iya buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel youtube iwi harianto ini aku ucapin selamat datang dan salam kenal jangan lupa untuk selalu dukung channel youtube iwi harianto ini dengan cara klik like jika kalian suka sama video ini subscribe untuk berlangganan dan kalau kalian punya saran atau kritik ini kalian bisa tuliskan di kolom komentar terima kasih selamat menonton nah bumbu yang sudah kita haluskan tadi ini kita tumis kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil nah ini kita aduk-aduk kemudian masukkan dua lembar daun salam dua batang serai yang sudah diiris tipis aduk-aduk setengah sendok makan garam satu buah tomat yang sudah diiris tipis aduk lagi terakhir tambahkan 2 sendok makan gula pasir aduk kembali dan masak hingga air menyusut kalau sudah menyusut ini kita matikan api kompornya lalu angkat selanjutnya ini kita akan campurkan dengan tahu yang sudah kita hancurkan tadi tambahkan dua batang daun bawang yang sebelumnya sudah kita iris tipis-tipis tambahkan juga secukupnya kemangi makin banyak makin enak ya guys nah ini kita aduk-aduk merata kemudian tambahkan dua putir telur aduk-aduk kembali kalau sudah selanjutnya ini mau kita tambahkan kerupuk ini yang bikin pepes tahunya makin enak guys ini aku pakai kerupuk palembang aku pakai tiga buah kerupuk ini kita hancurkan ya guys nggak usah terlalu halus cukup seperti ini aja kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata dan jangan lupa juga ya guys untuk menambahkan satu sendok teh merica bubuk biar rasanya makin enak aduk-aduk kembali dan kalau semua sudah tercampur merata ini siap untuk kita bungkus selanjutnya siapkan daun pisang ini dan pisangnya sebelumnya udah aku buat layu terlebih dahulu ya guys biar lebih mudah saat kita membungkusnya nah ini kita ambil secukupnya tahu kita padatkan kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi seperti ini bisa juga menggunakan hekter biar lebih praktis nah kalau sudah biar lebih rapi ini kita gunting ujungnya lakukan hingga selesai oh iya untuk satu resep ini menghasilkan 12 bungkus pepes tahu loh guys jadinya lumayan banyak juga ya dan kalau kalian suka sama jamur tiram kalian bisa menambahkan jamur tiram yang pasti rasanya makin nikmat nah ini udah selesai kita bungkus semua selanjutnya kita akan mengkukusnya untuk pengukusnya ini sebelumnya udah aku panasin terlebih dahulu lalu tinggal kita tata pepes tahunya ini kita kukus dengan menggunakan api sedang kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan setelah 30 menit berlalu ini pepes tahunya udah matang kita matikan api kompornya lalu angkat nah ini kita akan biarkan hingga agak hangat dan pepes tahu siap untuk dinikmati pepes tahu yang satu ini paling enak dimakan pas hangat apalagi sama nasi guys auto ngabisin nasi banyak nih teksturnya yang lembut dan sedikit kenyal dari kerupuknya ditambah aroma rempah-rempahnya yang sangat berasa asli ini enak banget dan recommended buat teman-teman cobain di rumah nah itulah tadi proses pembuatan pepes tahu kerupuknya guys gimana mudah bukan cara membuatnya sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati